Puluhan mahasiswa asal Tabir Barat yang kuliah di berbagai kampus, baik kampus di Merangin maupun kota Jambi, pada Senin siang melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Merangin. Mereka menuntut ala haris memenuhi janjinya untuk segera memperbaiki jalan di Tabir Barat yang saat ini sudah tidak layak dilewati. Selain itu, para mahasiswa juga meminta pemerintah mempercepat pemerataan jaringan internet, karena Tabir Barat merupakan daerah yang paling sedikit terjangkau jaringan internet. Para mahasiswa sempat dihadang pasukan Satol PP di pagar kantor Bupati. Mereka tidak diperbolehkan masuk oleh petugas sehingga aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Setelah diizinkan masuk, mahasiswa kembali terlibat saling dorong dengan Satol PP di depan pintu utama kantor Bupati Merangin. Sekitar setengah jam melakukan orasi, akhirnya para pendemo ditemui oleh Bupati Merangin yang baru selesai dari kegiatan di pengadilan negeri. Bupati menyampaikan, di tahun 2020 pemerintah telah menganggarkan 20 miliar khusus untuk perbaikan jalan di Tabir Barat. Para mahasiswa dapat menerima janji tersebut dan akan kembali menanggihnya jika tidak terrealisasi. Kalau Bupati Merangin dan berjanji kepada masa aksi, artinya ada tadi 20 miliar pembangunan jalan di Tabir Barat mulai dari Airjeni sampai Kengahok. Namun masa aksi nantinya ketika kebijakan dan argumentasi dari Bupati Merangin tadi tidak direalisasikan, maka seluruh masyarakat Tabir Barat dan kawan-kawan kemudahan...